Pemirsa sejumlah kepala negara dan perwakilan tiba di Indonesia dalam rangka menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka yang akan digelar pada hari minggu esok. Dan hari ini di Jadwal Kal ada 13 perwakilan negara yang terkonfirmasi hadir. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rona, dari negara mana saja tamu yang sudah hadir pada siang hari ini? Ya baik Jessica, untuk negara-negara sahabat atau tamu dari negara-negara sahabat yang hari ini terkonfirmasi akan hadir untuk menyaksikan langsung pelantikan presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia esok hari. Ini tadi kami memantau langsung sejak pagi hari dari Bandara Soekarno-Hatta. Di mana yang pertama hadir ini adalah perwakilan dari Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Mantorov yang hadir pada pukul 6.35 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian disusul pada pukul 11.35 waktu Indonesia bagian Barat ini ada wakil presiden Laos PDR Pani Yatoto. Yang tadinya kami juga melihat bahwa para kepala negara ini disambut langsung oleh Menteri Parekraf Sandiaga Uno dan juga PJ Gubernur Banten. Dan bahkan tadi kami juga mendengarkan lantunan orkestra dari lagu kebangsaan negara-negara yang hadir dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan tadi kami melihat ketika para tamu ke negara ini turun dari pesawat, mereka langsung disambut oleh mobil iring-iringan. Jadi ada sekitar 7 hingga 8 mobil iring-iringan serta keamanannya untuk mengawal para tamu ke negara tersebut menuju ke lokasi VVIP. Dan memang jika kami rincikan ini tadi pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat ini juga sudah masuk ada mobil iring-iringan yang bersiap untuk menyambut tamu dari negara Vietnam yang akan disusul juga dengan iring-iringan dari mobil negara Vanuatu. Yang mana untuk Vietnam ini diperkirakan akan hadir pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk Vanuatu ini pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang mana ini hanya berjarak 15 menit saja. Dan total dari negara-negara sahabat yang akan hadir pada hari ini ada sekitar 13 negara yang nantinya akan hadir hingga pukul 20.05 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang jika kami rincikan negara-negara yang hadir pada hari ini adalah negara-negara di sekitar Asia Tenggara. Nah tentu saja kemudian negara-negara Timur Tenggah, negara-negara Eropa hingga negara-negara Amerika juga. Dan total dari negara-negara yang hadir untuk menyaksikan pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden desok hari ini ada sekitar 35 negara yang setara dengan Kepala Negara, Wakil Kepala Negara, Sultan serta utusan khusus yang memang sudah diberikan mandat begitu. Dan tadi kami juga melihat langsung terkait dengan keamanan di sekitar dari Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3-nya terutama. Ini di titik-titik tertentu juga sudah ada personil dari TNI Polri yang bersiaga untuk mengamankan lokasi tersebut karena akan dilewati oleh tamu-tamu VVIP ini dan juga untuk mengamankan dari kendaraan-kendaraan pribadi milik warga yang juga turut masuk ke area Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 begitu. Dan dari TNI Polri ini juga sudah memberikan mandat kepada anggota-anggotanya yakni untuk rangkaian dari pelantikan maupun pelantikan Presiden maupun Wakil Presiden dan juga jelang pelantikan ini juga sudah menerjunkan sekitar 6.700an personil dari Polri dan juga sekitar 100 ribuan personil dari TNI. Demikian Jessica Terima kasih Rona atas laporan Anda langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.